I look at you and it's easy to see You are the someone I've been trying to meet I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night Oke, ini nasinya udah matang, nanti kita tambahin Cuka untuk sushi dan juga kita tambahin gula pasir ya teman-teman Tapi nunggu dingin dulu baru kita campurin Oke sekarang kita masukkan larutan cuka sama gula ya guys Jadi untuk gulanya itu 60 gram, untuk cukanya itu 180 ml Cukanya khusus cukal untuk sushi, jadi merek apa aja terkserah Belinya bisa di supermarket terdekat atau di pasar ya Kita mix dulu Setelah itu baru kita jatah Saya juga udah beli KINORI, KINORI nya merek apa aja Kalau saya barusan beli yang merek ini, merek Korea Kita coba untuk yang merek Korea itu bagus atau enggaknya Kalau biasanya saya beli merek yang merek Chinese, merek China gitu Berhubung tadi nggak ada, jadinya ya Beli merek itu Berhubung tadi Berhubung tadi selamat menikmati selamat menikmati masukkan jamur ini nanti untuk isian sushi jadi kalau bikin sushi itu diisi apa aja itu bisa gak harus bahan-bahan mentah bisa juga kalian pakai bib sama jamur atau telur dagar itu juga bisa ya teman-teman jadi opsional aja sesuai dengan gelera kalian kita tambahin kaldu jamur kita tambahin flat pepper terus saya ada sedikit wijen kita tambahin wijen ini favorit suami saya ya guys jadi ini resep saya yang udah saya cobain untuk suami ini kan ternyata dia suka jadi kita berkreatif kita sesuai kreatifitas masing-masing aja terus kita kasih sedikit gula pasir selamat menikmati selamat menikmati oke guys oke guys sekarang mau bikin sushi ya jadi udah ada nori nya disini kita masukin nasi nya makasih ya bu Siti udah dibantuin agak riba ya guys karena emang dapurnya kecil jadi kalau ada cetakan ini tuh lebih efisien gitu ya lebih fleksibel gitu Siti bisa ambilin sendok terus nanti kita tutup lagi pakai nasi jadi nasi, lauk, nasi gitu ya abonnya untuk nanti terus kita tutup, ini apa nori nya pecah terus kita press aja terus kita tekan oke kita tarik dan jadi deh simpel banget kan cara bikinnya terus nanti kita iris-iris jadi bikinnya gini aja ya teman-teman super easy kalau saatnya kalian ngerasa kurang rapet gitu dirapetin lagi gak apa-apa jadi bentuknya perfect kan sempurna kita kasih gini kita taburin aja sedikit oke terus kita kasih daging non halal terus kita taburin lagi nasi terus kita gulung deh oke kita balik begini jadi deh jadi deh kalau kurang rapet dirapetin lagi tekan-tekan aja pakai tangan tapi jangan terlalu kuat biar tidak hancur oke jadi ulangin terus kayak gini temen-temen ya sampai nasinya habis ini cocok untuk bekal anak bekal suami atau makan malam juga cocok jadi kalau kalian gak tahu mau masak apa masak kayak gini aja jadi super simple dan super easy oke guys thank you for watching bye-bye 1,2,3,4 2,3,4,5,3 2,3,4,5, Grant b-, bukan excepti yuk k-k k